Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih mengenai mengganti mesin dinamo gipas angin seolahpun anaknya sama ya dengan mesin yang kemarin tapi ini kabelnya lebih banyak 7 sementara yang kemarin kan hanya 5 dan juga ini kondensatornya di mesin yang ini kondensatornya di dalam boxnya speed control nah ini penggantinya yang kabel 4 ya susunan kabelnya hitam, merah, putih, dan biru kita lihat dari mesin bawaannya ini kabel hitam yang 2 itu ternyata ke sinkronus motor atau rotary oke selanjutnya bagaimana mesin yang baru kita beli dapat dipasang di kipas angin ini pertama kita ambil dinamo yang rusaknya kan kita guntingin aja dulu tuh baik yang dari saklar speed controlnya yang kabelnya merah putih biru ya biar gak salah paham nantinya pisahin dikit ya warna-warnanya itu lalu juga kita bisa potong kabel hitam itu kabel bisa jadi arus bisa jadi nol yang menuju ke mesin dan juga hitam ada yang untuk sinkronus motor atau mesin rotari atau mesin rotari dan selanjutnya yang menuju mesin rotari dari saklar rotari dan lampu led jadi warna hitam, merah, putih, biru selesai ini warna kuning warna kuning itu ternyata dari kondensator ini selanjutnya bisa kita ambil ya nah cuman kita ada PR juga mesin rotari atau sinkronus motor tadi kan kalau beli yang barunya gak ada ini kita pindahin ke pinamo yang baru kalau udah kepasang jadi kabel yang ada itu dua hitam dari rotari dan empat dari pinamo kipas anginnya yang warna hitam, merah, putih, biru lanjut kita ambil kondensator ya karena sudah tidak terpakai lagi disini udah ada di mesin yang kita beli nempel di dinamonya itu dan kira-kira skema gambarnya seperti inilah itu ada saklar speed, rotari, dan lampu led kabel biru coklat PLN rotari hitam dan hitam merah, putih, biru dari mesin ya kabel biru dari PLN memang tidak dicopot ya ke saklar speed dan speed rotari hitam enggak, dan kabel dari saklar rotari ke led itu merah gak dicopot nah yang pertama kita pasang ini kabel coklat dari PLN ketemu dengan kabel hitam dari dinamo dan kabel hitam lagi dari mesin rotari dan merah ke lampu led dan merah ke lampu led oke itu kita satukan ya nah bisa disolder bisa enggak nanti kan masih ada penutupnya sebenarnya yang dari plastik tuh tapi kalau mau disolder itu ya lebih baik sih nah selanjutnya yang kita kerjakan adalah yang merah, putih, biru yang kabel speed ya nah tadi kan masih ada sisanya merah, putih, biru yang disaklar speed kita ikuti aja merah, 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 putih, biru, dan biru disini disolder ya ini wajib disolder disini ya kalau udah selesai merah, putih, biru buat tinggal satu lagi kabel rotari yang hitam ini ke saklarnya rotari jadi saklar rotari itu selain menyalahkan atau menghidupkan si rotari juga lampu led tapi rotari ini hanya bisa hidup juga kita dapat power dari saklar speed tuh penghubungnya kabel hitam tuh yang di atas jadi kalau speednya gak nyala ya dia gak nyala juga tinggal lanjut ya pasang bodinya kipas angin nah untuk ini lengkapnya ada di video sebelum ini sama tentang penggantian dinamo pada merek yang sama cuma disana kabelnya hanya ada 5 ya ini kita tes ya ini kita tes rotarinya nyala lampu lednya nyala dan speednya juga ya jadi 1, 2, 3 ya 1 paling lambat 3 paling cepat sepertinya cukup ya semoga bawa manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih